Pada suatu masa, hidup seorang pria bernama Miller dan putrinya yang cantik. Miller ingin menjadi orang kaya, makanya dia selalu berbohong kepada semua orang. Kisah Miller ini sampai kepada Raja. Yang memanggil Miller ke istana. Raja ingin memberi Miller pelajaran, tapi Miller tak segan berbohong kepada Raja. Yang mulia, putriku bisa mengubah jerami menjadi benang emas. Raja tidak memercayainya. Baik, jika benar bawa dia besok. Tunjukkan pada kami supaya kami percaya. Saat Miller memberitahu putrinya, putrinya geram. Ayah bohong lagi. Kini apa yang harus kulakukan? Ayahnya sangat malu. Besoknya, Miller dan putrinya menemui Raja. Raja membawa putrinya ke sebuah ruangan. Di sana ada alat pemintal dan sekeranjang penuh jerami. Saat fajar, aku ingin kau mengubah semua jerami ini menjadi emas. Jika tidak, hukuman berat menantimu. Raja mengurung Miller di bawah tanah. Sedangkan putrinya diawasi dua penjaga. Gadis itu melihat jerami dan alat pemintal dan mulai menangis. Tiba-tiba muncul cahaya. Saat cahaya itu hilang, tampak kurcaci kecil jelek. Gadis itu sangat kebingungan. Dan kenapa kau menangis? Raja ingin aku mengubah jerami menjadi emas. Tapi aku tak bisa. Aku bisa melakukannya, tapi apa balasannya? Gadis itu melepaskan kalungnya dan memberikannya kepada kurcaci. Begitu si kurcaci mendapat kalung, dia duduk di alat pemintal dan mulai memintal jerami itu. Pemintal itu mulai berputar. Rodanya mulai terisi benang emas. Sebentar saja si kurcaci telah mengubah jerami menjadi emas. Dan dia tiba-tiba menghilang. Sudah pagi, raja memasuki ruangan dan begitu dia melihat pemintalnya, dia terpukau. Kupikir ayahmu berbohong. Dia membuatmu terpukau. Gadis itu pikir sudah selamat dan sangat senang. Tapi raja itu malah memberi jerami lagi. Jika kau ingin bebas, besok pagi kau harus ubah semuanya jadi emas. Gadis itu mulai menangis kembali dan kurcaci jelek itu muncul. Aku bisa mengubahnya jadi emas, tapi apa balasannya? Gadis itu memberikan cincin berharganya kepada pria kecil itu. Aku bisa berikan cincin peninggalan ibuku ini. Kurcaci itu mengambilnya dan mulai memintal. Pemintal berputar dan rodanya berisi penuh benang emas. Saat pagi, semuanya sudah selesai. Keranjangnya penuh dengan emas. Saat raja masuk, dia senang sekali. Kali ini dia mengisi seluruh kamar dengan jerami. Jika kau berhasil mengubah semuanya jadi emas, aku akan ampuni kalian. Bahkan, aku akan memintamu menjadi ratuku. Begitu raja keluar, kurcaci itu muncul lagi. Tapi kali ini tak ada yang bisa gadis itu berikan. Kurcaci itu berkata, setelah kau menikahi raja, kau harus berikan anak. Maka, aku akan ubah semua jerami ini jadi emas. Gadis tak berdaya itu menyetujuinya. Sangkurcaci mulai bekerja lebih cepat. Pemintal mulai berputar dan rodanya mulai dipenuhi emas. Hari sudah pagi dan raja pun masuk. Dia melihat emas itu dan sangat senang. Dia melamar gadis itu. Kini dia menjadi ratu. Waktu pun berlalu. Sang ratu melahirkan seorang anak. Suatu hari saat ratu menidurkan bayinya, kurcaci itu muncul. Kau lupa janjimu kepada aku? Aku tidak lupa, tapi kumohon jangan bawa bayiku. Sang kurcaci merasa kasihan dan memberinya satu kesempatan. Jika dalam tiga hari kau tahu nama aku, kau boleh memiliki anakmu. Begitu si kurcaci menghilang, ratu mulai berpikir. Dia memanggil pengawal dan menyuruhnya membuat daftar semua nama orang di negeri itu. Pengawal itu membuat daftar nama itu di kertas. Dan keesokan paginya, ratu mendapatkan daftar itu. Pagi itu, kurcaci muncul kembali dan meminta ratu menyebutkan namanya. Ratu mulai membacakan semua nama di kertas itu. Apakah David? Bukan. Robert? Bukan. Tom? Neh. Peter? Bukan. Setelah daftar nama itu habis, sang kurcaci berkata, Tak ada yang benar. Aku akan pergi, tapi aku akan kembali besok. Dan dia menghilang. Ratu memanggil pengawalnya dan kali ini meminta semua nama orang di kerajaan tetangga. Sebelum pagi, pengawal menulis semuanya di kertas dan memberikannya kepada ratu. Saat matahari terbit, kurcaci itu muncul kembali. Jadi, kau sudah tahu nama aku? Baltazar? Bukan. Hans? Bukan. Mustafa? Ehem. Gustaf, mau sebanyak apapun nama yang dia sebut, tak ada yang benar. Besok hari terakhir, aku akan kembali. Tapi, itu kesempatan terakhir. Heheheheh. Si kurcaci menghilang lagi. Ratu memanggil pengawal dan meminta mereka pergi lebih banyak negara untuk dapatkan lebih banyak nama. Saat matahari terbit, pengawal kembali dan mulai menjelaskan semua yang dia lihat semalam. Saat aku berjalan di hutan, aku melihat rumah kecil dan ada pohon yang berbicara. Dan ada kurcaci melompati api bernyanyi. Bayi itu akan jadi milikku, dia akan jadi matahariku, aku telah menantikannya, namaku adalah Rumpelstiltskin. Ratu sangat bahagia mendengarnya. Dan paginya, kurcaci itu muncul kembali. Dia menanyakan jawaban ratu. Ratu berpura-pura tidak tahu namanya dan mulai menyebut berbagai nama. Sangkur caci terus menghilangkan kepalanya. Setiap kali ratu salah menjawab, dia semakin bahagia. Pada akhirnya, ratu menyebutkan namanya. Apa namamu Rumpelstiltskin? Tapi, tapi, bagaimana bisa dia tahu? Pasti penyihir memberitahu mu. Ya, penyihir. Kurcaci itu menghentakkan kakinya dan lantai hancur. Kakinya terkubur. Lalu dia mulai menghentakkan kaki yang satunya lagi dan lantainya semakin hancur. Dan dia semakin terkubur. Akhirnya, ratu menyingkirkan kurcaci tamak itu. Lalu raja muncul dan ratu menjelaskan segalanya. Sang raja melihat ratu menyesal dan dia mengampuninya. Untuk ayahnya, raja telah memikirkan hukuman yang tepat. Lalu mengusirnya keluar dari kerajaan. Dan raja, ratu, serta anak mereka hidup makmur dan sehat. Terima kasih telah menonton!